Intro Penyidik Polres Manokwari berhasil mengamankan ES, terduga pelaku jalan kebencian di media sosial. Pelaku tertangkap di daerah Wapoga, Waropen, Papua, dan kemudian dibawa ke Manokwari pada Jumat kemarin. Tiba di Manokwari, ES langsung dibawa menuju ruang unit 3 tindak pidana tertentu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat berada di Mapores, ES tidak sendirian melainkan didampingi sang ibu. Kasat reskrim Polres Manokwari, Ibtu Arifal Utama menjelaskan terduga pelaku ES akan diperiksa untuk mencocokkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan yang bersangkutan dalam kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial. Meskipun telah diamankan, terduga pelaku ujaran kebencian tidak ditahan di Selma Polres. Aparat kepolisian setempat masih memastikan keamanan dan keselamatan terduga pelaku terlebih dahulu. Diketahui akibat unggahan ujaran kebencian telah menimbulkan reaksi dan protes keras dari masyarakat suku Arfak di Manokwari. Protes masyarakat tersebut diwujudkan dengan aksi blokade sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari yang dilakukan pada Senin 28 Februari lalu. Dan sekarang akan dilakukan pendalaman dan pendalaman dan terkait kasus ujirat ujaran kebencian yang terjadi di wilayah Manokwari. Jadi sekarang kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Jadi rekan-rekan kita tunggu hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan lagi. Kira-kira berkelan? Mungkin dalam satu hari, dua hari ini.